Intro Papua merupakan daerah yang sangat apik, indah, dan menjadi pilihan wisata yang patut untuk disinggahi. Perjalanan Tim Insight Papua kali ini akan mengunjungi sebuah kota di Papua yaitu Timika. Timika adalah sebuah kota di Papua Indonesia yang merupakan ibu kota Mimika. Di kabupaten ini juga terletak tambang emas terbesar di dunia. Mimika didiami oleh dua penduduk asli yaitu suku Amunhe, suku yang mendiami wilayah pegunungan. Dan suku Kamoro di wilayah pantai. Namun yang unik dari perjalanan kami kali ini adalah sebuah kampung. Yaitu kampung Mandiri Nusantara Bersatu di Limau Asri, Mimika. Karena sebagian besar masyarakatnya adalah mantan ambota OPM yang sudah kembali meyakini NKRI. Perkepungan SP6 yang berada di Limau Asri, Kabupaten Mimika, Papua. Bagian besar masyarakatnya adalah mantan anggota OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Namun kini mereka sudah kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kebetulan saat ini mereka sedang merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentang seperti apa keantusiasan masyarakat SP6 merayakan 17 Agustusan? Bagaimana kalau kita lihat bersama? Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa tertawa untuk ketiga. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam acara. Saya merhabisan diri lagi-lagi ada acara apa ini? Ini adalah pertandinganga belakang itu. Ini pertandingan temu Foli. Artisty siapa lawan? Mau dari MD-Z decision 공er? Jalan Tengah lawan? Jalan tinggal lawan irigasi. Oh, lawan irigasi. Setiap perayaan hari, apa aja nih Pak kalau ada pertandingan seperti ini? Pertandingan seperti ini kalau hari-hari besar di belakang Agustan, terus Natal. Ya, pokoknya hari besar itu kita biasa pertandingan. Ada banyak pertandingan hari ini. Kalau 17 Agustus di perayaan hari kemerdekaan, ya biasanya orang-orang di kampung ini, ngeraya ini gimana sih Pak? Ini pertandingan poli, perlombaan anak-anak, terus tentu waskarung, ikit kelereng, ya banyak matang-matang permainan. Nanti kita akan bikin contoh. Jadi ini baru mulai. Oh, baru mulai ya? Oke, sekarang kita nontonan makan kerupuk, adik dina, bisa bawa-bawa ke tolak. Kalau biasanya kalau makan kerupuk ini biasanya anak-anak yang ininya ya, lombanya? Ya, itu khusus anak-anak. Jadi dorang... Hari kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang amat dinanti seluruh warga negara Indonesia. Tak terkecuali masyarakat di kampung Mandiri Nusantara Bersatu. Nampak jelas suka cita mereka yang dengan antusias mengikuti acara perlombaan yang diadakan. Jadi siapa yang di luar abid, sambil dorang makan goyang-goyang tali, siapa yang berani kasih abid, berarti suara satu. Digoyang-goyangin nggak talinya tuh? Pegang, pegang. Tuh, nggak boleh pegang. Apa kalau bahasa Papunya tak boleh pegang, Pak? Halo, ayah kali ngambung. Halo, ayah kali ngambung. Perti nggak? Halo, ayah kali ngambung. Ya, jadi nggak boleh pegang pakai tangan gitu ya. Ini satu. Oke, persiapan. Kalau mulai, apa bahasa Papunya? Yuen. Awas, ya persiapan. Amun, dipe tangan. Satu, dua, tiga, tiga. Yuen. Makan, ayo burun. Makan. Hei, nggak boleh pegang. Yuen, Yuen. Yuen, banyak bucu. Kalau makan, apa bahasa itunya? Tua, tua, tua. Ayo, tua, tua. Jadi begini itu, kalau panah kena bulas berarti, yang sebelahnya kena berarti sudah. Salah satu senjata tradisional yang digunakan masyarakat di Papua adalah busur dan panah. Biasanya busur tersebut terbuat dari sekang bambu atau sekang kayu. Sedangkan tali busur terbuat dari sekang rotan dan anak panahnya terbuat dari bambu, kayu, dan tulang. Yang unik, pada perayaan 17 Agustusan, memanah menjadi salah satu atraksi cabang lomba olahraga. Lomba memanah ini mendapat animo yang sangat besar dari masyarakat. Bahkan pesertanya datang dari penjuru kampung. Lomba ini menjadi atraksi yang menarik. Meskipun senjata tradisional, panah memiliki histori dan keunikan tersendiri. Inilah salah satu cabang lomba yang merupakan ciri khas budaya masyarakat. Selain untuk memperingati Wood RI, dengan adanya lomba memanah ini, diharapkan juga mampu mengangkat potensi budaya dan menjadi olahraga yang memiliki nilai positif. Ini paku kante, begitu kante deh, panggil kamar, ngacu. Begitu sempat siapa? Yang kalau gendang bular. Gendang bular berarti itu yang nanti suara-suka bisa dapat lihat. Jadi sekarang satu sudah dapat suara, jadi sudah lego tinggal satu papa. Pernah gitu kalau misalnya yang suku yang ini bertikai dengan yang ini, tapi dalam perayaan 17 Agustus seperti ini, mereka bareng olahraga, panahan, bertanding bareng, pernah ada? Pernah. Tapi tidak masalah? Tidak masalah, itu kan. Jadi justru di saat perayaan 17 Agustus nih, mereka berkumpul ya? Tadinya mereka mungkin pernah bertikai ya? Dari kumpul, berasama, seluruh-uruh, seperti itu. Jadi kita akan berkumpul. Sebagai lomba pamungkas, lomba panjat pinang tak kalah seru. Dan membawa keceriaan bagi masyarakat. Sebuah pohon pinang yang tinggi dilunguri pelumas, dan di bagian puncaknya disiapkan berbagai hadiah menarik. Para peserta berlomba mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Kerjasama para peserta inilah yang biasanya berhasil mengatasi licinnya batang pohon dan menghantarkan pesertanya mencapai puncak. Dan dengan semangat juang yang tinggi, mengibarkan sang saka merah putih. Teruslah kau berkumpul. Dia ujung tiang kattinggi. Dia nonisya kuini. Merah putih. Teruslah kau berkipas. Kampung Mandiri Nusantara Bersatu Seperti yang tersirat dari namanya, kampung yang terdiri dari 20 rumah ini memiliki visi untuk hidup dalam kemandirian dan keberagaman suku di Nusantara. Biasanya dalam setiap rumah di kampung ini, dihuni oleh 3 sampai 5 kepala keluarga. Kampung berdiri sejak 3 tahun lalu ini, tertata rapih, bersih, dan indah. Seperti inilah kondisi Kampung Mandiri Nusantara Bersatu atau SPNAP, yang baru dalam tahap awal pembangunan. Hanya beberapa rumah yang berdiri dan dihuni segelintir warganya. Tahan namun pasti, kampung ini berkembang maju. Kemandirian dan kesejahteraan adalah impian masyarakat kampung ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kampung Mandiri Bersatu adalah tidak boleh memilih suku, suku Ligme, ini suku Dandi, ini suku Oyame, ini suku siapa. Tidak boleh hidup berbahagia dan bersama-sama seperti itu. Jadi membangun timbika di Papua ini harus sama-sama. Harus sama-sama membangun Nusantara ini? Iya, Nusantara. Biasanya kegiatannya di sini ngapain aja, Pak? Karena kegiatan di sini, kita bikin kebun, ya kita buka petanian, seperti itu. Karena ini semuanya masyarakat, 5 petani semua, jadi tidak ada yang pekawai. Tidak ada orang kerja di Freeport, semua aja, jadi kita begitu. Pak Johel, pengen dengar ceritanya, dulu sebelum datang ke kampung ini, Pak Johel itu di mana tinggalnya? Dan dulu seperti apa kegiatannya? Saya itu, kalau saya punya kegiatan, saya orang perjuangan, ibu, saya mau berdeka. Jadi saya perjuangan, dikali kopi, saya adalah orang kodat tiga. Pengelol ini, alam balumpak, keli, punya anak buah saya. Jadi saya mau, saya perjuangan adalah saya mau berdeka. Oh, jadi? Tapi saya lihat, saya jalan memang seperti itu, tapi saya lihat belakang, begini saya punya masyarakat, ada tahan lantar di tim IK, akhirnya pimpinan siapa yang mau perhatikan dia. Saya ada, saya ada gemoli, dan sekarang saya membangun, saya punya masyarakat untuk kasih makan dulu di Aman. Jadi dulu, Bapak Johel adalah panglima OPM gitu ya, Pak? Bagaimana itu? Ya, saya memang, saya memang pimpinan pedang, Bapak. Lantas, boleh tahu enggak, waktu dulu hidup di dalam, di mana dulu hidupnya? Saya di Kandekopi. Kandekopi, itu apa? Kampung, hutan, atau desa juga seperti ini? Karena orang perjuangan itu tidak pernah tinggal baik di rumah seperti ini, hanya jalan terut, malam bersinggap, gitu. Karena namanya orang perjuangan, dong. Oh, gitu. Seperti itu. Perjuangan dulu tidak ada rumah, ya? Iya, tidak ada rumah. Lalu, bagaimana masyarakat terlantar, gitu? Karena masyarakat juga perlu, karena ada penjawat, ada pimpinan, ada hidupkan, ada masyarakat. Jadi masyarakat juga harus perlu kita perhatikan sambil itu. Bapak-bapak pusat juga harus pegang kita, kita juga harus pegang. Untuk peningkatan dan terciptanya kembadirian yang lebih baik, Joel beserta masyarakatnya mengandalkan sektor pertanian. Orang yang bikin rumah harus kita mau makan. Jadi kalau ada rumah, tidak ada makanan apa yang boleh buat. Terus ada makanan kalau tidak ada rumah 24 jam, kalau tiang kita bisa putar, jalan ke mana, tapi malah baru kita menyamankan, kita punya tubuh ini di dalam rumah. Jadi seperti itu. Jadi rumah juga perlu makan, untuk kegiatan lain-lain juga perlu. Jadi tolong kalau bisa, pemerintah pusat dengan pemerintah daerian harus perhatikan kita yang baik-baik. Pertanian. Bertaniannya itu di mana sih, Pak? Yang lama di atas. Yang baru, yang lama ini, yang kedua di atas. Mas, tapi ya belum hasilnya, belum ini. Jadi kita buka lagi yang baru di sebelah itu. Tapi yang untuk pasangannya ini yang memang susah untuk dapat. Jadi kita pergi kan tanaman. Ibu-ibu juga bawa ke pasar, tapi kasihan. 24 jam, tapi belum laku. Ada yang duang, ada yang kalau laku, beli kula kopi, begitu. Oke. Saya mau lihat dong, Pak, pertanian yang baru dibuka itu ya, katanya. Oke. Oke, saya akan kembali dulu. Iya, saya tunggu, Pak. Supaya lebih paham bagaimana bertani dengan baik, berternak, mengolah sayur mayur, dan mengolah pinang, dan sebagainya, Joel beserta pemuda kampung setempat berkunjung ke Institut Pertanian Bogor. Di sana mereka diberikan pendidikan dalam bidang pertanian. Institut Pertanian Bogor juga mendampingi dan membimbing agar mereka bisa hidup dengan pengetahuan yang baru. Mereka juga diberikan pelatihan agribisnis dan dikenalkan cara bertani di Pulau Jawa dengan harapan bisa diterapkan di Papua. Kini Joel dan masyarakat tengah membuka lahan baru untuk ditanami. Yang lahan besar ini baru babak, baru bikin ini di bawah ini karena kami mau buka lahan yang untuk petanian. Hasil dari bertani dan berkebun ini biasanya dikonsumsi dan dijual ke pasar. Biasanya setelah bertani, para wanitanya membersihkan dan menyiapkan hasil-hasil kebun untuk dijual. Hasil kebun dan pertanian diletakkan dan dibawa ke pasar untuk dijual. Perkampungan Mandiri Nusantara Bersatu ini aman dan tentram. Terbukti, pendekatan kesejahteraan kepada mantan kelompok yang berseberangan sangat efektif sehingga mereka mau turun kembali ke kampung halamannya dan membawur dengan masyarakat lainnya dalam bingkai NKRI. Seperti Golem yang hidup dalam kesejahteraan yang lebih baik bersama istrinya. Pak Golem, kalau boleh bisa diceritain dulu tuh sebelum tinggal di sini, tinggal di mana Bapak? Saya dulu tinggal di Utam di Kali Kopi. Saya nak buat keli-kualik di nembak mati di NKRI. Dulu. Tapi sekarang saya sudah, saya penuh pimpin kan udah tembak mati, jadi saya sudah kembali masuk ke sini. Kalau sekarang, kalau kami dulu, kalau tinggal di Utam sana itu kan kami tinggal jalan saya. Kalau mau perang di perintah oleh dari Bapak Kali Kopi, kita tembak takar uang buang, takar uang. Langsung untuk mau perang dengan NKRI. Tapi sekarang sudah aman. Ini istri Bapak? Iya, betul. Ini istri saya. Sudah berapa lama? Sudah tujuh bulan. Oh, satu tahun. Satu tahun, betul lah. Satu tahun, ibu apal. Satu tahun, tengah bulan. Iya, ibu apal. Saya kan kurang jalan begitu. Nggak ingat. Kesedaran akan pentingnya pendidikan adalah salah satu penentu berhasilnya pendidikan itu sendiri. Meskipun dengan segala permasalahan dan keterbatasan yang ada, namun Joel sadar, pendidikan adalah pilihan penting yang dapat membawa perubahan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ia bahkan tidak ingin jika anak-anaknya kelak menjadi seperti dirinya dahulu. Jadi kita punya anak-anak ini, dari pengelaman itu ada banyak yang masyarakat tinggal. Sebenarnya saya punya teman-teman, punya anak-anak, saya mau ada. Jadi ilmu, karena sekarang kita sudah perubahan pikiran untuk harus kita punya anak-anak ini jangan ikut seperti bapak-bapak dulu. Harus kita kecelakaan. Jadi pemerintah pula kalau bisa kita bantu kita asrama, yang asrama memang ada, sudah bekat. Tapi asrama ada, tapi kita diaktifkan, pemerintah bisa lihat saya terus dengan bis asrama 1, bis supaya kita cemputan mana-mana ini dari jauh-jauh juga capek. Jadi kalau di sini perlu juga ya asrama sekolah, karena anak-anak banyak yang diperlengah, 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 pulang pergi, repot dulu ya. Jadi sekolah juga memang, sekolah ini karena pemerintah tidak pernah perhatikan, jadi sekolah memang kami sudah lapu-lapu, meja kurang, semuanya kurang lembut. Jadi kita perlu harus di sekolah ini juga harus diperhatikan, diaktif dengan asrama yang ini juga bisa diaktifkan. Dan supaya adik-adik ini kalau tinggal dengan orang tua, badan tidak begitu sehat, terus banyak pengaruh di kota ini. Jadi tidak pernah belajar, tapi kalau di asrama kan bisa feminah, bisa disipilin, belajar dan supaya sehat anak-anak seperti itu. Tapi dari masyarakat bapak sendiri, dari anak-anak sendiri, sudah sangat ingin bersekolah dan sangat sadar untuk bersekolah itu perlu ya? Perlu bersekolah karena tidak boleh ikut kita, kalau anak-anak itu harus sekolah dan orang juga bisa jadi manusia untuk kemata depan. Jadi tidak boleh ikut kita, tidak boleh seperti bapak dulu gitu, seperti gitu ya. Jadi bapak pengen justru anak-anak belajar, pintar, membangun daerahnya ya? Jadi saya punya anak-anak ini memang ada banyak murid, tapi kita lihat perkembangan sekolah ini, jadi beberapa orang sudah disekolahkan. Jadi kalau pemerintah bisa perhatikan penuh, dan sekolah ini juga memang sekolah sudut, jadi kita hanya lihat dinding juga sudah rusak, meja semua sudah kurang. Jadi kita perlu, kita punya sekolahnya harus direap, kasih bagus, meja semua dilengkapi. Joel dan masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat memperhatikan pendidikan di daerah mereka. Karena tidak jarang, fasilitas yang ada sangat terbatas. Kesejahteraan pengajar pun jauh dari harapan. Rata-rata para pengajar suka rela dalam mengajar dan tanpa digaji. Soal kesadaran orang tua terhadap pendidikan, memang mereka ada pemahaman tentang pendidikan, itu penting bagi anak-anak mereka. Cuma ada kekurangan di sisi memberikan motivasi, mengantarkan anak itu ke sekolah, mengurus keperluan-keperluan anak itu di dalam hal pendidikan, itu masih kurang. Karena memang ekonomi mereka yang begitu lemah, mereka tidak bisa memberikan sesuatu yang mendukung anak-anak mereka seperti lengkapi buku, seragam, dan fasilitas sekolah yang lain. Asrama juga dinilai sebagai sistem pendidikan yang sesuai bagi anak-anak. Selain letak sekolah yang jauh, pengaruh lingkungan dan masih kurangnya kesadaran orang tua menjadi hambatan dalam proses pendidikan. Jadi memang cukup jauh, sudah sekolah jauh satu kilo lebih, jadi kita dua kilo kah. Karena ini siapa ini? Jadi cukup jauh, kita juga capek jalan kaki, sempurna anak-anak, karena kasihan anak-anak pulang nanti dapat tabirakan, macam gitu. Akan lebih baik lagi apabila kebutuhan untuk kendaraan transportasi bagi anak-anak sekolah dapat dipenuhi lewat bantuan Pemda setempat. Semua pihak berkepentingan dalam memajukan Papua yang lebih maju dan sejahtera. Anak-anak pernah ada yang sudah cerita kah, nanti dia sudah besar mau jadi apa? Memang ada, mereka punya sistem masing-masing ada yang bilang nanti saya masuk peneta, penjabat, ada yang bilang masuk polisi, anggota, begitu. Dan punya sistem masing-masing. Kampung Perumahan Mandiri Nusantara Bersatu, nampaknya sebuah kampung yang layak untuk dijadikan percontohan untuk pembinaan. Selain lingkungan yang bersih dan modern, dapat lebih maju menunjang kebersihan dan kesehatan bagi warga kampung. Kalau sehari-hari kegiatan ini ngapain aja? Anam noken kah? Anam noken, apa lagi? Tanam petatas. Buah apa itu? Pinan. Ini makan dulu, tuho. Apa? Apa? Pakai ini, pakai. Makannya bagaimana? Makan itu bagaimana? Makan itu bagaimana? Ini pulang ambil kapurnya. Ya, gini. Saya makan. Siri. Makan sini. Merakanya, buka dulu, buka dulu. Ini siri, ini kapurnya. Kesadaran akan peningkatan kesejahteraan yang signifikan dan dirasakan langsung oleh para mantan anggota OPM yang sudah membawar dengan masyarakat Diharapkan mampu mengilhami dan menginspirasi para rekan mereka yang masih tinggal di hutan Masyarakat Kampung Mandiri Nusantara Bersatu ternyata memiliki cita-cita untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik untuk anak dan cucu mereka di negeri Nusantara ini Oleh sebab itu upaya peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan terus diupayakan oleh masyarakatnya Diharapkan pemerintah mau bahu-bahu dan membangun bersama Terima kasih telah menonton